Semua wahai para donatur Jika anda berbuat baik hanya di saat ada seorang guru Kemudian guru pergi kita tidak berbuat baik Khawatir hati kita tidak benar Khawatir kita tidak tulus Yang selama ini mungkin berkumpul di tempat ini Banyak mendermakan hartanya, tenaganya di saat murabi ada Kemudian di saat beliau sudah tidak ada Lalu kita putus Jangan-jangan memang hati kita tidak tulus Karena Allah hanya karena pengen disanjung, dilihat oleh murabi Alangkah remehnya perjuangan kita Akan terlihat ketulusan yang sejati adalah Justru di saat beliau pergi Maka kita semakin semangat dalam berjuang Semangat dalam memperjuangkan Apa yang sudah diletakkan fondasi-fondasinya oleh guru mulia Dengar wahai Allah yang kami sampaikan Ini bahasa cinta kami Alangkah banyaknya orang yang seolah-olah berada di tempat mulia Tapi terhinakan Karena apa? Salah niatnya Suatu ketika baginda Nabi menyebutkan ada orang meninggal di Medan Laga Tapi disebut sebagai orang ahli neraka Sebagai orang ahli neraka Sahabat Nabi penasaran bagaimana orang yang dikatakan Yang meninggal di Medan Laga Tapi menjadi ahli neraka Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Ternyata Selidik Selidik Dicermati, diamati Permasalahannya tidak memperbarui niatnya Sehingga yang semula ingin terjun ke Medan Laga Karena Allah berubah Di tengah peperangan Ada sesuatu yang Dibisikkan oleh syaitan di hatinya Dia merindukan sesuatu Apa itu? Selembar kain Yang menarik bagi dia Selembar kain yang seharusnya dikumpulkan bersama hata rampasan Dan nanti imam yang akan membagi Rup Dan ke dalam bajunya Dicopet, diambil, dikutil dalam bahasanya Diambil itu baju, masukkan ke dalamnya Berubah niatnya Bukan karena Allah lagi Ternyata dia meninggal dalam keadaan Bukan mati syahid lagi Bahkan dikatakan Ada bermacam-macam kisah versi Di antaranya adalah ini Sehingga dia itu ternyata Waktu mau meninggal dunia Dia tidak bisa menahan rasa sakit Dia tusukkan pedangnya ke perutnya sendiri Jadi mati bunuh diri Bahkan kisah ini ada riwayat Bukan seperti itu kisahnya adalah Orang yang Dia itu berjuang bukan karena Allah Hanya pengen disanjung Pengen disanjung sebagai pahlawan Wah ini pahlawan Ini orang paling dermawan Ini orang paling hebat Ini orang Ternyata niatnya tidak benar Dialah seperti ayam yang mati di lumbung padi Kelihatan ini bendan laga Tapi ternyata tidak mendapatkan kemuliaan Maka ayo kita sadar Dari semua dari kita Kita harus sadar Kalau kita manusia punya musuh Bebuyutan syaitan Yang selalu bisikkan kepada diri kita Kebusukan-kebusukan Dan di dalam diri kita ada Hawa nafsu yang paling aktif Komunikasi dengan iblis Sehingga tidak sadar Kalau ternyata kita sudah keluar Dari jalur kemuliaan Kita sudah tidak berada Di jalur kemuliaan Macam-macam sebabnya Sebab Allah itu Agama mahal sering dijual Orang bisa menggunakan Doa agama Untuk dunia Untuk hawa nafsunya Tapi ketahui lah Kalau orang dijaga oleh Allah Tidak ada yang bisa mengganggunya Terima kasih